Badan Pusat Statistik mencatat adanya kenaikan harga beras di penggilingan sepanjang November 2019. Namun juga dilihat secara tahunan, harga beras medium, premium, dan rendah kompak mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat adanya kenaikan harga beras di penggilingan sepanjang November. Kenaikan harga beras tersebut terjadi pada beras tingkat medium, premium, dan rendah. Pada bulan November, harga beras medium di penggilingan mencapai Rp9.522 per kilogram atau naik 0,93% dibandingkan Oktober 2019. Sementara untuk beras premium, harganya naik 0,89% menjadi Rp9.742.000 per kilogram. Dan untuk beras kategori rendah, naik tipis 0,03% menjadi Rp9.245.000 per kilogram. Namun juga dilihat secara tahunan, harga beras medium, premium, dan rendah kompak mengalami penurunan. Beras medium turun sebesar 0,85%, beras premium turun 0,29%, dan beras rendah turun sebesar 1,92%. Kenaikan harga beras ini di PJU adanya kenaikan harga gabah di November 2019. Harga gabah kering giling dengan kadar air kurang dari 14% dan kadar hampa kurang dari 3%, mengalami kenaikan 2,02%. Pola yang sama juga terjadi pada gabah kering panen dengan kadar air 14 hingga 25% dan kadar hampa 3 hingga 10%. Meski demikian, BPS mencatat harga di tingkat gerosir atau esiaran masih stabil, sehingga harga beras tidak memberikan kontribusi pada inflasi. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.